Hasil panen ikan gabus saya hari ini Ini ada yang berukuran 3,5 kg 1 ekor, ini termasuk monster Kalau untuk cana seriata Kelas budidaya ini perbandingan dengan sandal Nomor 43 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, seluruh semua pecintaikan Salam titik-titik Hari ini saya mau panen ikan gabus Taranya seperti ini Ini dari sana, nanti digiring pakai jaring Terus habis itu di sebelah sini Dijebak pakai bubu apa ya Tapi bubunya tidak pakai bambu nih Nanti ikannya masuk lewat sini Ke kantong ini Dia tidak bisa keluar Karena di sini ada katuknya Nah, seperti apa panennya Ikan ini berusia 1 tahun lebih Karena ini termasuk setengah liar Tapi sebelumnya ini kolam Nih, kebun, kebun pisang Seperti apa panennya, hasilnya seberapa Ini dulu ditabur bibit 10.000 ekor Dulu Satu tahun lebih Satu tahun yang silam Nah, ini dipasang Biar ke belakang buntutnya Biar kandungnya Pikirnya dihalangin pakai jaring ini Jal gelet kepring bro Dihalangin pakai jaring ini Supaya apa? Supaya dia tidak bisa ke sana Terus masuk lewat sini Oke Kita pasang bubunya dulu Habis itu kita giring Biar masuk Tapi ini bukan giring artis dulu ya Giring artis kan giring apa ya? Giring mahesa Giring ini Cik Oh, giring ini Cik Apal teman-teman Gua ringan Ini Keringnya Untuk pencepkan Sampai Oke Kita proses Mengiring Ikannya dikiring Kedalam jebakan Berupa bubuk Budidaya ikan gabus Ini di kolam tanah Kolamnya luas Jadi tanah 3 hektare Di pinggirnya dibikin parit-parit Kemudian Ikan gabusnya Setengah dilepas liarkan Jadi Di sini Dikasih Ikan melem dulu Sama anakan nila Jadi fungsinya ikan melem Itu dulu memang buat pakan gabus Jadi Ikan gabus ini Tidak dikasih makan apapun Dari atas Kecuali Bibit-bibit ikan itu Jadi Ikan gabus ditabur Dari segede Rokok Ukuran 4-6 cm Dulu Kemudian Setelah Satu tahun Ini Pas musim kemarau Kayak ini kan Airnya sudah agak surut Sudah surut Termasuk Bisa dipanen Kalau Untuk Ditarget Ini 3 bulan 4 bulan 5 bulan Ini tidak bisa Jadi Panennya harus nunggu Musim kemarau Jadi air betul-betul surut Bisa dipanen Nah panennya ini caranya Digiring pakai jaring Seperti ini Terus kemudian Dijepak pakai bubu Jadi bagi panjenengan Yang mempunyai kolam tanah Dan ingin budidaya gabus Teknik ini bisa ditiru Kasih makannya cuma sekali Dalam seumur hidup Kasih bibit nila Atau indukan nila Berapa pasang ya Mungkin sekitar 10 pasang Nilanya beranak Kemudian Anakan itu nanti Dimakan sama ikan gabus Jadi kita tidak perlu Kasih makan sama sekali Tidak perlu Kasih makan sama sekali Nanti kita lihat juga Seberapa hasilnya Seperti apa Ikan gabusnya Ini sudah mulai mendekat Ke area jebakan Bubunya Kenapa ini harus dipanen Pakai bubu juga Harus di jebak juga Supaya ikan tidak rusak Jadi ikan Ketika dibawa pulang Dalam keadaan hidup Seperti itu maksudnya Kalau misalnya Panennya pakai Strum Atau jaringnya Jaring pukat Mungkin ikan gabusnya Bisa rusak Dan sampai ke penambungan Mati Karena ini kan kolamnya Kolam tanah Nah Sekarang Kita lihat hasilnya Nih Ada yang Babon Nah Ini Sekitar 3 kilo lebih 3 kilo setengah Ini Satu ekor Ikannya Nanti kita lihat Perbandingannya Sama kaki Nah Itu dia Perbandingannya Sama paha itu Kepalanya Panennya Lihat Ini Babon-babonnya Ini kemarin Dari 10 ribu ekor Baru ketangkep Yang babon-babon Kayak gini Itu Baru 50 ekor Yang ketangkep Belum Belum maksimal Karena Air juga Masih lumayan Dalam Nah Ini Gabusnya Dalam keadaan Mulus Kita masukkan Ke trim Ini ada lagi Perbandingannya Tetap paha Jadi kalau Biasanya Orang itu Ngomong Gabus Segede Lenggan Ngomongnya Segede Paha Tapi kalau Disuruh Bandingin Ya jauh Sama paha Kita lihat Pakai kaki Panjenen Bisa saksikan Tuh Ini kita Angkat lagi Wah Mantap Sama ini Sekitar 3 kilo Lebih Tapi kalau Untuk ukuran Gabus Ukuran Cana Striata Bukan Toman Ini sudah Termasuk Monster Sudah Termasuk Monster Kalau di Daerah Kebumen Maksud saya Dan untuk Budidaya Bukan Tangkapan Alam Kalau tangkapan Alam Saya yakin Banyak Nah Ini Lihat Sirip Belakangnya Lebar Nanti kita Bandingan Tuh Sama Sandal Nih Sama Sandal Ukuran 43 Sama Lebarnya Jadi Bisa Bayangkan Gedenya Seperti Apa Ini Hasil Panen Gabus Kita Sebagian 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 Sudah Masuk Ke Kolam Sana Kepenampungan Ini Mau Kita Olah Jadi Albumin Nih Bagus Nih Jadi Model Sistem Budidayanya Itu Semiliar Semiliar Kemri Gimana Ya Sawah Kemudian Pinggirnya Dipager Dilepas Liarkan Tanpa Dikasih Makan Karena Pakannya Di sana Ada Banyak Pakan Alami Daya ikan Ini Memakan Ikan Ini Jadi Kalau Mau Budidayakan Gagus Ini Ada Ide Seperti Ini Disemiliarkan Ikan Ikan Bukan Dikasih Makan Dari Atas 100% Tapi Model Disemiliarkan Tapi Ya Memang Panennya Setahun Sekali Di kolam Biasa Setahun Sekali Apalagi Di kolam Semiliar Modelnya Nanti Kalau Kemarau Kayak Gini Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Subscribe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum